Kan ada, kadang ada anak itu yang di 5 menit aja udah, alhamdulillah gitu nih. Sebenarnya mereka merasa berat gak sih dengan semua itu? Kayak masih TK, kok sudah 3 program kayak gini? Itu ada komentar dari orang tua mungkin? Atau anaknya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's been a week since we met. And now we are very very ready to back to our weekly podcast of Alabidin Foundation. Nah sekarang Miss Eka akan membahas apa ya di podcast kali ini. Kalau sebelumnya kita pernah bertemu dengan TKII Alabidin Surakarta, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang KB TKII Alabidin Sukaharjo. Nah sekarang kali ini Miss Eka bersama dengan Miss Rara. Wah Miss Rara apa kabarnya? Alhamdulillah Miss. Baik banget ya. Oke kabarnya TKII Sukaharjo ini lagi di tahun keberapa Miss? 3 atau 4? Ini berjalan di tahun ke 3 Miss. Tahun ke 3, Masya Allah berarti sudah ada TKB-nya ya? Sudah, dan kemarin sudah meluluskan satu alumni. Oh udah meluluskan, Masya Allah Barakallah. Nah sekarang belum tentu loh semua pemirsa itu tahu banget tentang TKII Sukaharjo. Ada KB-nya Miss? Ada Miss. Berarti KB TKII Sukaharjo ya? Iya betul. Oke, belum tentu semua orang tahu tentang KB TKII Alabidin Sukaharjo ini. Jadi sekarang kita boleh nggak melepas tuntas tentang TKII Sukaharjo? Boleh banget Miss. Apa sih yang membedakan antara TKII Alabidin Sukaharjo dengan TKII Alabidin Sukaharjo dengan TKII Alabidin lainnya mungkin atau dengan TKI-TKI yang lainnya mungkin atau dengan TKI-TKI yang lainnya? Oke. Jadi perbedaan TKII Alabidin Sukaharjo dengan TKI-TKI yang lainnya itu ada di program unggulan Miss. Oke. Ada tiga program unggulan yang pertama itu program Tavis dan yang kedua ada Bilingual Learning dan yang ketiga ada IT Learning for Kids. Dan ditambah juga program-program karakter lainnya seperti pendidikan karakter, kemudian ada penanaman nilai-nilai keislaman, kemudian ada penanaman adab, seperti itu. Wah keren banget. Boleh tahu nggak lebih detail lagi tentang program unggulan tadi kalau diimplementasikan ke dalam KBM itu seperti apa? Baik Miss. Jadi ketiga program unggulan tadi, yang pertama itu ada program Tavis. Tavis itu nanti anak-anak diajarkan untuk menghafal di Jus 30, mulai dari Surat Anas hingga Surat Anabak. Oke, Jus 30 ya? Iya, kemudian nanti juga ada tambahan hafalan doa Miss, hafalan doa dan hadis-hadis seperti itu, seperti doa mau makan, doa setelah makan. Kemudian ada doa bangun tidur, doa mau tidur. Kemudian ada doa memakai pakaian, melepas pakaian. Kemudian ada doa turun hujan, mendengar petir, dan lain sebagainya. Jadi doa sehari-hari itu kita ajarkan Miss di kelas. Kemudian ada hadis-hadis, hadis-hadis seperti contohnya hadis larangan marah, kemudian hadis-hadis senyum sodako, hadis saling menyayangi. Oke, berarti ini ya, anak KB sama TK di sana itu sudah orientasinya udah tahu tuh, hadis sama doa-doa harian ya. Terus juga menghafal Jus 30. Selama ini ada kendala nggak dari sisi anak menghafalkan? Kan anak-anak itu kan agak sulit ya, konsentrasi. Itu boleh cerita sedikit mungkin? Boleh Miss. Jadi kan ketika mengajar di kelas itu kan pasti ada, anak-anak itu berbeda karakternya ya Miss. Ada yang mungkin bisa fokus, ada yang mungkin kurang bisa duduk diam lama. Itu kan juga harus kita sekreatif mungkin untuk penyampaian kita kepada anak-anak agar mereka itu bisa fokus belajar. Kan ada, kadang ada anak itu yang di lima menit aja udah alhamdulillah gitu Miss. Jadi apalagi menghafalkan ya. Gimana, ada metode khusus nggak? Iya, jadi nanti ketika kita merujak di kelas atau ziadah penambahan ayat itu kan kita melingkar Miss. Jadi bentuknya itu duduk letar U atau melingkar nanti sehingga gurunya itu bisa melihat satu persatu anak-anaknya. Jadi kita bisa fokus melihat, oh ini anaknya mengikuti, oh ini yang diem aja, itu kan bisa kelihatan Miss. Jadi itu nanti kita observasi, kemudian ketika ada anak yang misal saya suruh mengikuti repeat after me, ayat satu, nanti ada yang kok ada yang diem. Berarti nanti saya langsung panggil anak tersebut, mbak kenapa, ayo ikuti Miss dulu gitu. Oh, bagaimana ini kayak klasikal gitu ya? Betul, Miss. Penambahannya berapa ayat biasanya? Kalau per hari itu kita dua ayat. Dua ayat, oke itu standarisasi anak itu udah kayak gitu ya, ikut dua ayat. Oke, kalau untuk Tafisnya itu, kalau yang tadi pelajaran ICT Learning, apa IT Learning. Gimana itu boleh? Seputar apa biasanya kalau untuk basic IT anak-anak? IT itu nanti kita ini Miss, seperti IT Unplugged, yaitu pembelajaran informasi dan teknologi, namun tidak melulu dengan menggunakan laptop atau komputer. Oh gitu, boleh cerita? Jadi dikemas dengan bentuk lain seperti alat peragamis. Oke. Ya, alat peragamis itu nanti kami, gurunya itu biasanya sekreatif mungkin untuk menciptakan alat peragamis itu Miss. Jadi, kami di kelas itu tidak melulu belajar menggunakan pensil dan kertas, tetapi menggunakan alat peragamis itu tadi. Nah, alat peragamis itu bisa di setting dengan mungkin prakarya seperti itu, terus dari kertas, terus anak-anak nanti biasanya itu memakai mencocokkan warna, kemudian tracing, membentuk pola. Oke. Dengan alat peragamis itu seperti coding, tapi lebih sederhana. Benar, benar, benar. Kalau kita bikin alat peragamis edukatif berbentuk puzzle, itu kan sebenarnya cukai IT ya? Sama, iya IT. Masukkan IT. Oke. Cuma ini kita kemas, tidak harus dalam bentuk anak-anak berhadapan dengan laptop. Betul. Oh gitu, oke, oke. Berarti tiap hari nanti ada kegiatan yang memuat Tafits-nya dan IT-nya juga? Betul, Miss. Oke, kalau selain IT dan Tafits-nya gimana? Ada bilingual learning. Bilingual, oke. Boleh ceritakan tentang bilingual-nya? Jadi, untuk bilingual learning ini pengantar menggunakan dua bahasa. Jadi, kita menyampaikan ke anak-anak, menyampaikan materi itu menggunakan dua bahasa, Miss. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti ini daily? Betul. Oke. Jadi, nanti kita juga sudah karena kita TK Islam Internasional, jadi kami menggunakan conversation atau percakapan sehari. hari-hari itu diselingi dengan bahasa Inggris. Misalkan, who want to pee? Terus, misalkan pray position, raise your hands and lower your head. Terus, misalkan kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan, raise your hand please. Terus, misalkan kalau minta tolong tutup pintu, close the door please. Terus, buka snack, help me please. Itu bisa ditangkap oleh anak-anak menjadi daily conversation mereka, itu membutuhkan effort nggak? Jadi, kayak mungkin barangkali mereka kalau pertama kali nggak kenal ya? Ya. Tapi karena mungkin beberapa kali, nah itu boleh dicetain tentang bagaimana meyakinkan anak-anak bahwa ini itu harus dipakai terus gitu. Oh iya, begini mis, kan komunikasi itu pendukungnya adalah gestur ya mis, jadi ketika kita memberikan instruksi seperti close the door please, berarti kita harus menambah gestur di situ. Oke. Misalkan, close the door please, berarti kita harus jarinya menuju ke pintu, kemudian kita tangannya seperti ini. Nah, mungkin dari situ anak-anak juga bisa lebih cepat menangkap apa yang di-di-diinstruksikan sama misnya. Oke, jadi kalau anak-anak itu udah mulai bagaimana feedbacknya terhadap bahasa Inggris ini? Kalau anak-anak itu cukup anusias mis, karena kan latar belakang mereka berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sudah sering diajak ngobrol sama orang tuanya dengan bahasa Inggris di rumah, tapi ada juga yang mungkin baru tahu di sekolah, nah yang baru tahu di sekolah itu mungkin terlihat antusias mis, alhamdulillah. Jadi kayak misalkan saya bilang, mas Raka close the door please, terus dia itu seperti menangkap suatu instruksi yang baru seperti itu. Jadi attention-nya itu lebih besar gitu loh mis, jadi langsung alhamdulillah attention-nya anak-anak itu langsung nangkep. Jadi mereka, oh ternyata mis itu nyuruh aku buat nutup pintu ya, seperti itu. Jadi emang pembiasaan terus butuh sih ya. Jadi udah ada pakem-pakemnya ya, bahasa Inggris yang dipakai di kelas itu apa gitu-gitu ya? Iya, sudah ada panduannya. Selama ini anak-anak bagaimana? Happy kah dengan bahasa Inggris ini? Atau mereka takut mungkin? Selama ini happy Miss, dan kadang juga mereka menirukan seperti saya, kayak misalkan, help me please gitu. Saya kan kadang minta bantuannya anak-anak juga ya, misalkan, mbak Alicia help me please, take my bottle drink gitu. Mereka juga kadang, saya juga, Miss help me please, terus bukain, tolong bukain snek-nya. Oh keren tuh, cuci banget, cuci banget. Jadi mereka juga belajar daily conversation, terus ada IT dari sisi kegiatannya, pake alat praga tadi ya. Terus sama Tafits. Betul. Kalau boleh tau, anak-anak tetap diperkenalkan dengan laptop tidak Miss? Tetap Miss, jadi tetap dalam batasan, jadi sisa kali itu kami menggunakan laptop, karena memang anak-anak itu tetap perlu dikenalkan dengan IT yang Miss, kan semakin kesini semakin canggih perkembangannya. Betul. Jadi anak-anak juga perlu untuk sesekali bermain laptop dengan di carikan games-games yang mengasah kognitif anak, seperti puzzle, kan di web juga ada seperti itu. Oke, kalau anak yang sudah mencapai surat di JUS 30, kayak misalkan dia udah mencapai beberapa surat, itu kayak ada apresiasi nggak? Misalkan dalam bentuk sertifikat, atau sudah maybe, atau apa, cuma sekedar mungkin apresiasi dalam bentuk tulisan atau apa, mungkin ada? Ada, ada Miss. Jadi nanti kami berikan sertifikat, kemudian nanti biasanya ada, kami merancang Tafit Award, jadi nanti ada sebuah event atau acara, nanti itu untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah hafal di JUS 30, kemudian di situ diberikan penghargaan, dan juga nanti bisa perform di situ untuk menunjukkan kepada teman-teman yang lain, bahwa, oh ini ada temanku bisa hafal loh, semoga biar anak-anak itu bisa termotivasi juga. Kalau yang TKB saat ini itu sudah ada yang luar biasa, yang misalkan bisa sampai selesai JUS 30, atau mungkin ada dominan suratnya udah banyak? Ini Miss, ada beberapa yang sudah hafal Anaba, sama Anaziat, seperti itu. Ini baru proses hafalan lagi untuk menutaskan di JUS 30-nya. Oh, Masya Allah, keren ya, Barakallah. Jadi sebenarnya dari ketiga program unggulan ini, itu output apa yang pengen didapatkan target untuk siswanya, itu sebenarnya seperti apa Miss? Jadi kalau output dari kami, itu berharap lulus dari TKI Al-Abinin Soekorjo, itu anak-anak bisa hafal di JUS 30, surat-suratnya, kemudian hafal hadis-hadis, tidak hanya menghafal Miss, tapi juga diterapkan di rumah, seperti ketika hadis larangan marah, berarti kan... Wah, bisa mengajari orang tuanya, iya, betul. Latah, berbual, jangan marah bagimu surga, nah itu nanti bisa diterapkan di rumah juga, ketika misal orang tuanya lagi marah, atau misal ayahnya lagi marah, gitu. Iya, langsung dia bisa mengajarkan, punya kunciannya dia, oke, keren sih, lucu sih anak-anak ya, dulu anak saya juga kayaknya mudah banget nih hafal jaman-jaman masa golden age ya, Iya, cepat sekali menyerap dengan Al-Quran dan juga hadis. Oke, Miss Eka juga pengen tahu banyak lagi nih tentang TKI Sukoharjo, tapi tentunya setelah break yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Al-Abidin Sukoharjo. Nah, tadi kita sudah cerita tentang ada tiga program di KBTKI Al-Abidin Sukoharjo tapi masih penasaran Miss, kan tadi ada TAHFIDS, ada IT, dan juga ada Mailing Wallah Learning. Itu anak-anak langsung mendapatkan semua programnya atau dijuruskan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Itu seperti apa? Oke, baik Miss. Jadi di TKI Al-Abidin Sukoharjo itu langsung mendapatkan tiga-tiganya. Wah, keren ya. Jadi karena kami percaya anak-anak itu di usia balita masih masa-masa bereksplorasi Miss. Jadi mereka harus mengetahui tiga hal tersebut. Harus dan wajib untuk diberikan. Karena mereka menentukan nantinya ke minat passionnya itu di mana. Jadi mumpung masih teka, menyerap banyak banget dari lingkungannya, yaudah dikasih semua ini ya Miss. Iya, betul. Oke. Sebenarnya mereka merasa berat nggak sih dengan semua itu? Kayak masih teka, kok sudah tiga program kayak gini? Itu ada komentar dari orang tua mungkin? Atau anaknya sendiri? Sejama ini Alhamdulillah tidak ada Miss. Karena kami juga mengemas tiga program tersebut menggunakan pembelajaran yang kreatif. Seperti alat peraga edukatif tadi ya, kan anak-anak juga tidak perlu menulis. Iya, jadi merasa bermain ya. Betul. Kemudian kami juga ada kegiatan eksperimen. Jadi nanti eksperimen misalkan temanya itu bencana alam, berarti nanti ada sebuah gunung, kita bikin eksperimen gunung, kemudian... Yang melendos itu ya? Iya, betul. Melendos bahasanya. Melendos bahasanya itu. Oke. Wah, keren. Kalau dari, ini dulu, orang tua nih, kesannya orang tua terhadap tiga program unggulan ini seperti apa, Miss Rara? Kesan orang tua Alhamdulillah sangat positif nih. Jadi, sangat berhakam. Terus orang tua juga mendukung program-program ini karena setelah mengetahui tiga program di TKI Alabinin ini, orang tua semakin menunjukkan semangatnya untuk membantu mensukseskan program tersebut. dan dari awalnya itu mungkin beberapa orang tua masih bingung ya, Miss. Ini kok anakku cenderung ke mana ya bakatnya? Atau Tafis, Bilingual Learning, atau IT. Nah, itu nanti kami bantu untuk mengobservasi Miss di kelas. Seperti itu. Jadi, nantinya... Untuk kerjasama nih. Betul. Jadi, nantinya ketika anak anda ingin masuk SD atau ketika lulus TK, nanti sudah bisa menentukan pemilihan jurusannya itu. Oke, mumpung lagi bicara tentang orang tua. Dari guru-guru dan juga pihak orang tua itu mungkin ada kayak kerjasama, Miss. Kerjasama untuk mensukseskan program penggulan ini. Terutama sebenarnya ke pencapaian anak ya. Karena anak kan sudah kita kasih tahu bahwa, oh bunda, ini ada hafalan sampai just 30. Terus kita juga belajar ini, ini, gitu-gitu. Apakah orang tua juga membantu? Kayak mengulang di rumah atau ada bentuk kerjasama lain mungkin? Baik. Jadi, kami setiap harinya itu ada daily report Miss. Jadi, kita menyampaikan pembelajaran apa saja yang di hari itu, anak-anak belajar apa saja, terus hafalannya sampai apa, kemudian hadisnya juga sampai apa. Kita berikan semua materinya di grup kelas. Jadi, orang tua juga bisa membaca dan nanti bisa memerojaah di rumah. Seperti itu. Memantau anaknya sudah sampai mana ya, Miss? Contohnya kemarin itu ketika ada proyek karakter Gemar Membaca, Miss, itu kita mendatangkan dari perpustakaan geling dari dinas, kemudian anak-anak itu dilatih untuk membaca, gemar membaca di sekolah. Nah, kami juga menghimbau orang tua untuk membaca kandungeng dan cerita di rumah. Iya, Masya Allah. Jadi, kami meminta untuk dokumentasi seperti foto dan video, kemudian dikirim di kelas. Nah, dari situ kami juga bisa memantau, wah ternyata orang tua itu juga sangat antusias untuk mendukung program-program di sekolah ini. Benar-benar, itu setuju banget sih. Jadi, kayak tanpa orang tua pun, eh tanpa orang tua kita tuh gak bisa serta-merta ya, mendidik ya, harus ada dua arah juga ya. Alhamdulillah kalau orang tuanya juga antusias ya, Miss ya. Gak cuma dari Sisi Tafits kan ya, dari pengembangan karakter yang gemar membaca itu juga keren-keren. Nah, ini Miss, kalau misalkan orang tua ini yang belum join di KBTKI Albinisukoharjo, itu pengen join karena terlarik banget sama tiga program menggulannya, itu gimana caranya? Masih sempat ya? Masih bisa ya? Masih bisa, Miss. Kami kalau pendaftaran buka terus, semakin daftar semakin cepat, maka semakin murah biayanya. Oke, boleh di spill-spill Miss? Kayak gimana? Nanti bisa dicek di IG kami di TKI Albinisukoharjo, disitu sudah ada kontak info yang harus dihubungi, terus disitu ada nanti info-info trial class Miss, jadi kita setiap hari setiap hari Sabtu itu ada trial class, jadi nanti bisa datang ke sekolah, Wah, info bagus nih. Iya, datang ke sekolah. Iya, Miss. Trial class Sabtu dan itu berbayar? Berbayar. Berapa? Nanti tergantung temanya di pekan itu. Tiap jam berapa? Setiap dari jam 8 sampai setengah 10. Oke, ada info lagi? Mungkin cukup sih, itu aja. Nanti bisa atau datang langsung ke alamatnya dekat terminal Sukoharjo ke selatan sedikit ada disitu ada yang jual bakso sengon yang legend juga Miss di Sukoharjo itu masuk sedikit bisa sekali kuliner. Iya, masuk sedikit sedikit nanti di sebelah kiri jalan. Oke, jadi pemirsa kalau mau daftar TKI Albinin Sukoharjo langsung cek aja kepo-kepoin instagramnya TKI Albinin Sukoharjo dan juga bisa langsung datang ya bisa ke lokasi. Insya Allah aksesnya mudah Miss dilewati Miss juga jadi dilewati Miss oke Masya Allah seru banget pembicaraan kita kali ini ternyata KBTKI Albinin Sukoharjo juga satu-satunya TKI Albinin Sukoharjo yang punya tiga program unggulan dari TAHFIDS Binding World Learning dan IT Learning dimana lagi kalau bukan di TKI Albinin Sukoharjo so don't miss it enroll now join di TKI Albinin Sukoharjo gitu ya oke sekian dulu untuk podcast kali ini kita bersama dengan Miss Rara terima kasih Miss Rara terima kasih sekali kedatangannya next Miss Eka bakal ketemu sama siapa lagi tentunya dengan bintang tamu yang seru dan juga topik-topik menarik lainnya so jangan sampai ketinggalan tiap hari Sabtu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati